Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Ya pemirsa informasi berikut mungkin akan membantu Anda yang belum mengetahui lokasi yang tepat untuk Ngabuburit. Sekoja atau seberang kota Jambi memiliki banyak potensi wisata religi untuk kita singgahi. Di sini selain bisa menikmati indahnya sungai Batanghari dari seberang, kita juga bisa menambah pengetahuan terkait perkembangan Islam di wilayah Jambi. Wilayah seberang kota Jambi atau yang lebih dikenal dengan Sokoja menjadi salah satu destinasi religi yang wajib dikunjungi. Karena di wilayah ini selain banyaknya bangunan lawas khas Jambi, juga terdapat banyak pondok pesantren, madrasah, dan masjid tua. Daerah yang dipisahkan sungai Batanghari dari wilayah kota Jambi tersebut memiliki bangunan-bangunan masjid tua. Salah satunya Masjid Al-Ihsaniyah yang dibangun sejak tahun 1880 yang dibangun oleh Pangeran Wirofusumu atau Sayyid Idrus bin Hassan Al-Jufri. Keberadaan masjid yang cukup banyak dan pondok pesantren membuat Sokoja sudah lama terkenal sebagai salah satu pusat pendidikan dan perkembangan Islam di kota Jambi. Salah satu pondok pes yang sudah tua dan hingga kini masih eksis di Sokoja, yakni pondok pes As'ad Olakkemang, Kecamatan Danel Teluk. Pondes ini sudah tersohor ke berbagai pelosok Nusantara. Dan satu kebanggaan kota seberang adalah Gentala Arashi, yang di dalamnya terdapat sebuah museum mini tentang peradaban di seberang kota Jambi.